ya harus tentuin, konten nanti mau apa harus punya konten dong berarti kalo misalnya Anny punya konten Anny bisa jadi youtuber? ya bisa, itu kan kalo yang kreator kalo dia bisa buat video, dia seorang kreator terus harus punya akun juga ya? ya iyalah kalo ga punya konten eh kalo Anny ga punya handphone gimana? kan bisa mat, lo ngaji ke atas mat ga ngaji dong babi parah masa? belum nyampe gue ah berarti lo ga niat ngaji lo niatnya cuma nongkrong doang lo mau ngopi yang bapaknya babi jadi kena pisang iya, kebiasaan gini nih yang kebiasaan orang nyari yang gratis yang penting kita kan udah niat dulu eh ente kan kerja punya duit punya gaji eh ngomong ngomong ente konten kreator nah lagi coba cowok lah sih bang oh belajar konten kreator youtube nya apaan? ya gitu lah engga maksudnya tentang AP kan tentang AP tuh mana sih kontennya sih random sih bang lu random lu berarti kalo random acak-acak kan kaya muka gue dong jangan terlalu jujur lah bang ngomong ente juga kayaknya youtuber juga bukan tapi kalo misalkan ente youtuber anny juga ga percaya sih dari mukanya sih eh anny disini sih jualan air jualan air tuh jualan air tuh dagang disini oh dang jualan air tuh ah jual beli dong iya nanti nah anny buat ilmu aja anny kan bukan youtuber nih anny pengen nanya nanya tuh cara jadi youtuber gimane ngebape kan kali aja ntar anny mau jadi youtuber kan wih kayak akal lintari iya begitu dah kayak artis-artis sekarang tuh kan sekarang artis-artis sekarang eh ada yang beli ade sebentar ya kan iklan bu silahkan 10 ribu tiga aja ya tapi maaf bu ga ada plastik nih bu ketinggal tiga aja maaf ya saya diambil dudnya udah ibu ya barinya yuk terejian bos puluh dua puluh tiga puluh empat puluh lima puluh enam puluh tujuh puluh ini kembalinya 70 ya bu yaa ya�� ya terimakasih ris-啦 ris-la ris iya makanya ga usah jadi youtuber deh jadi apa kalau katanya orang tua dulu nih kalau ada laku nih dikepret-kepretin cek 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 walau alam sih ya rezeki dari Allah tapi kan laku lagi aneh-aneh jual nah tadi Nenek kita balik lagi ini ngomongin YouTube syaratnya orang jadi youtuber tuh apaan sih kalau misalnya punya konten bisa jadi harus punya akun juga eh kalau enggak punya handphone gimana bisa pakai laptop enggak punya laptop aneh gimana lo menjadi itu berniatnya sih Oh harus punya laptop gimana oh berarti aneh kan harus nabung dulu kali nabung-nabung jualan bisa keuntungan oke handphone terbis itu enggak usah jualan deh jualan mah tetap jualan tetap terus apa lagi apa lagi ah punya handphone atau kamera kalau misalkan punya kamera handphone yang harga-harga yang murah-murah deh yang 500 ribu udah dapet ada ya ada yang bisa ada kameranya lah hebat buat anak rekam tuh kamera anak rekam gambarnya blower lagi butak gambarnya pencai nah itu dia kalau yang murah-murah ngerinya gambarnya butak set hai guys gitu gambarnya butak yang di yang di kamera tuh malah udah kabur dulu nih nah langsung tiba-tiba mati gitu nah udah 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 terus abis itu apa lagi punya kamera temen-temen aneh tuh yang kadang-kadang sama-sama tukang dagang tuh di ngerti tuh nah terus lain tuh apa lagi nah biar dapat duit gimana caranya ya harus minimal itu harus punya seribu subscriber subscriber tuh nyari dimana ini pasar ada sih kayaknya kalau ente mau nyogok mah bisa sih oh bisa ya di di toko sebelah nggak ada tuh oh cek toko sebelah dong ya KPM jangan nebut dong di sebut enggak boleh ntar ditut deh tuh gitu nah terus sama lagi 4.000 jam tayang 4.000 jam tayang inget ya jam jam kalau dirumah gue jam gue mati gimana tuh ya di sini tuh pake pulpen gitu oh iya gambar sendiri gitu ya 4.000 gitu terus sampai lagi udah kalau misalkan udah udah memenuhi syarat nanti akunnya akan dimonetize monetize artinya apaan sih monetize kayak telor netes gitu ya netes lah gitu di remin dulu dong kan netes keluar lah itu duitnya jadi ada ntar kalau dimonetize ada apaan lagi tuh yang menandakan kita udah dimonetize gitu waktu emang ada tuh kan itu nggak bisa ngomong eh lo dimonetize gitu kan nggak bisa pasti kan ada pemberitahuan ya entah itu lewat email atau itu nanti eh email apaan sih aku nggak tahu jelasin-jelasin dong tetangga ente Emaill Emaill Bang Maill tuh udah tukang kambing sekarang bangkambing kan idul adha nih dia lagi momennya jadi konten kreator tuh harus main momen berarti dia bikin kreator ngomong-ngomong kambing dong tuh salah satu konten itu pasti viewnya banyak oh berarti lucu-lucu komedi maksudnya jadi gitu terus selain tuh kan udah bikin monetize nih nah kan nggak mungkin dong langsung besok bulan depan gajian gitu nah caranya gimana ya harus konsisten bikin konten sih beda penuh kayak misalkan nanti kerja aja harus rajin dong bikin bikin kalau kerja kan pake absen kerja nggak kerja yang penting absen duluan itu kerja absen bikin pake jempol tut 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 gitu sekarang gini rajin upload nih terus habis tuh kan harus juga banyak juga yang nonton kan ngomong-ngomong intik konten kreator inti punya itu dimonetase belum ngomong-ngomong nih ane nanya kan nanti mau ngajarin ane nih itu dimonetase belum belum udah aja udah 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 udah